Tantangannya sih sebenernya cuma lebih ke karena ini dua karakter ya jadi hampir tiap hari tiba-tiba langsung di hantikan karakter satunya, terus tiba-tiba next-innya berubah karakter tapi sepertantangan tapi ini apa yang pertama? bukan ya maksudnya pertama tayang? enggak 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 pertama tayang mungkin karena terakhir kan 2017 ya kalau itu masih menekunin untuk berubah dulu sama nyokap terus ini ya jadi kita baru mulai dari 2021 ini untuk pertama peran dua ini? iya ini pertama kali ngurangi dua karakter itu bertolak belakang enggak sih? nah nanti nonton aja ya sejauh ini kamu berlatih peran seperti apa? gue belajar dari Bang Alfie Alfandi karena emang deket banget sama kolega gue juga jadi sering belajar dari dia dulu pertama sempet belajar sama Magus Kencoron waktu masih nyokap masih main film ada film bareng dan ya udah akhirnya ngobrol dan belajar tentang peraktingan tadi pas sama Sucuk dimulai kapan? itu 2015 2016 akhirnya baru lagi di 2017 iya 2013 udah pernah ada film pertama Cinta Cinta terus lanjut di 2017 ada film lagi dari sendiri terus baru belakang ini ada series ada film juga lalu umi support karena umi juga dan bokap lalu umi gak pernah yang gimana-gimana tentang pekerjaan atau passion gue ke depannya yang penting jadi selama itu bagus buat gue jadi aku kan ada hukum banget berarti kayak untuk misalkan maaf sorry ada gede-gede gangi itu kalau umi sendiri bagaimana? ada gede-gede gangi kalau misalkan ada kemesraan dengan lawan main gitu? eh gak masalah sebetulnya tergantung tinggal batasnya aja sih sebenernya ada harus ada batasan cuman yang kayak se-strik itu karena ini juga sebuah pekerjaan kan iya iya selalu selalu bilang kumim dan umi juga harus tau dulu ceritanya gimana aslinya seperti apa biar nih saat ini kalau kamu ngomongin dia perlu atau gimana? atau gimana? ceritanya dulu iya gua ceritanya dulu gua bilang mau dapet series gini-gini gua kasih novelnya terus gua ceritain rinciannya kayak gini ini bakal ada seperti ini terus nyokap gua udah gak parah teman-teman jadi nyokap percayalah seharusnya kayak gila terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID